Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka atau Freestyle Ikebana Ikenobo. Wadah yang saya pakai ini keramik, saya memakai foam di sini ya. Saya memakai bahan daun palem, daun palem yang sudah saya gunting di sini ya, bentuknya segi-segi tiga. Saya pakai tiga tangkai. Di sini saya sudah kasih kawat, saya tekuk. Saya taruh dulu dia menghadap ke depan. Lalu saya pakai lagi yang pendek menghadap ke belakang. Lalu saya ada satu lagi yang lebih panjang dan lebih kecil. Saya akan pasang di sini agak sedikit menghadap ke depan. Ya, jadi luas sekali dimensinya kalau kita lihat dari samping, dia ke depan sekali ya. Lalu yang ini ada sedikit yang ke belakang. Setelah saya taruh daun palemnya, saya akan pakai bunga utamanya yaitu rose. Warnanya cakep sekali, warna pink. Seperti biasa, saya pakai yang pendek. Saya taruh di tengah. Smile sama kita. Lalu yang lebih panjang, saya taruh di depan. Smile juga. Warnanya ini matching dengan rose-nya. Saya akan taruh di sini. Ya. Lalu saya ada dua. Satu lagi juga cantik, dia agak melengkuh. Saya akan pasang di sini. Ya. Jadi seperti sedang menari ya. Lalu saya akan pakai aksennya di sini. Crescent spray warnanya ungu. Saya taruh di sini. Smile. Saya pakai dua. Satu pendek sekali di belakang. Ya. Seperti ini kalau dilihat dari samping ya. Dia ke depan sekali. Lalu sebagai pengisinya, saya akan pakai krescent spray hijau. Untuk menetralkannya. Ya. Smile juga. Lalu ada yang pendek, saya taruh di belakang. Ya. Mulut wadahnya ini cukup kecil. Ya. Jadi. Rangkaiannya. Memakai daun palem ini yang sudah dipotong ini. Bentuknya menjadi unnatural ya. Jadi kita namakan rangkaian ini rangkaian jiuka unnatural. Lalu kita lihat dari samping seperti ini. Ya. Ada yang ke depan sekali. Rangkaian-rangkaian jiuka yang saya rangkai ini. Yaitu dilihatnya dinikmatinya dari depan. Rangkaiannya sudah selesai. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih.